Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya iwal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa suwabihi ajabain Amma ba'adid Selamat datang pemirsa Kurma FM 2024 Saya yakin pemirsa adalah orang yang sangat berbahagia Dan kebahagiaannya pun ternyata terkadang juga cuman bertahan 24 jam di real Bukan di real tapi di story instagram Tapi kesedihannya ternyata Alhamdulillah enggak dimunculkan Alhamdulillah Oke selamat datang di rubrik saya Biasa tempatnya orang sambat Dan karena wawasan saya yang sangat terbatas Dan ternyata nalar saya itu dan saya akui nalar saya itu amburadul Maka dari itu enggak usah berlama-lama Mari kita akan langsung menuju apa yang saya bawakan Yaitu tentang Pemuda jangan asal bergerak Oke Diklimmer dulu ya Jadi seperti biasa rubrik saya atau sesi saya ini Murni sambatan diri saya terhadap diri saya Mohon dimaklumi Di era digital yang penuh dengan kemudahan dan sangat rentan akan tuntutan untuk mudah dan cepat ini Atau yang kita istilahkan dengan instan Kita seringkali melihat pemuda-pemuda yang ternyata kalau dia mengerjakan sesuatu itu asal-asalan Ketika dia bergerak pasti seringnya asal-asalan Hal tersebut bisa kita lihat dari berbagai aspek Misal Seringkan Anda dan saya ketika mengerjakan tugas Enggak ada persiapan Enggak ada perencanaan Kemudian ketika kita ingin menarget untuk mencapai sesuatu Seringkan lupa untuk membuat langkah-langkah yang sistematis dan logis untuk mencapainya Kemudian ketika kita memutuskan sebuah masalah Solusi dari sebuah masalah Kita juga sering tidak mempelajari atau mengangan-angan akibat yang akan ditimbulkan dari keputusan tersebut Dan parahnya lagi Kita seringkali melakukan hal-hal yang membahayakan diri kita sendiri dan orang lain Dan tentunya hal tersebut sangatlah berdampak negatif Baik bagi diri sendiri maupun orang lain Yang jelas teman-teman hal tersebut nantinya akan merusak masa depan kita Mungkin masa depan kita kalau kita asal bergerak sekarang besok hilang masa depannya Dan hal tersebut juga disingkung oleh kitab oleh Imam Mustafa Al-Hulayyin dalam kitabnya Masih sama seperti yang kemarin Kitab Ngidotun Nasi'in Jadi ini melanjutkan yang kemarin ya Jadi saya asumsikan Pemirsa itu sudah orang yang berani bergerak tanpa banyak pertimbangan Namun Imam Mustafa Al-Hulayyin mengkritik hal tersebut Beliau berkata Jika tidak berani bergerak Atau pengecut adalah sifat yang sangat rendah dan kehinaan yang sangat luar biasa Maka asal bergerak atau asal bertindak ceroboh Itu tidak kalah hina teman-teman Kita seringkali melihat banyak orang yang bekerja keras Atau istilah jawanya Ngoyo Anggone Kerjo Kita juga seringkali melihat orang yang sangat antusias dalam berdiskusi Tetapi pulang-pulang Kita tanya Apa yang kamu dapatkan? Mereka jawabnya Hah? Mereka tidak dapat apa-apa Teman-teman tahu tidak kira-kira apa penyebabnya? Tentunya hal tersebut karena mereka asal bergerak atau asal bertindak tidak ada persiapan sama sekali Lama kadari itu teman-teman Marilah kita jadi orang yang ketika mau melakukan sesuatu itu kita pikir dahulu Jadilah orang yang berpikir dahulu sebelum bertindak Sebuah pepatah mengatakan Siapa saja yang ingin mendapatkan dunia atau ingin mendapatkan akhirat atau ingin mendapatkan kedua-duanya sekaligus Maka wajib menggunakan ilmu Pepatah lain juga mengatakan Ketika kuantitas yang banyak dalam berproses Sudah mengalami stagnasi atau tidak ada kemajuan Maka saat itulah kita mengutamakan kualitas dalam berproses Dengan begitu mari teman-teman pemuda sekalian dan pemirsa Kita jadi orang yang berpikir dahulu sebelum bergerak Dan kayaknya cuma itu yang dapat saya sampaikan Karena pralon bolong manu ekaku Sing jenengi omongi kudu diimbangi karo Laku Sekian dari saya Banyak salahnya Mohon maaf Sekali lagi Ini murni keresahan atas diri saya Jika ternyata Anda juga mengalami dan Anda merasakan ini singgungan Ya mohon maaf Kebetulan Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!